Australia meminta maaf kepada militer Indonesia atas penghinaan Pancasila dalam kurikulum yang digunakan pangkalan militer Campbell Baraks. Sahabat bagi-bagi, ibarat Tom and Jerry yang terkadang tidak akur, seperti itulah analogi hubungan Indonesia dan Australia. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang dan tidak mulus macam jalan tolbos. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari berbagai konflik dan permasalahan. Namun dalam sejarah perseteruan ini kita tak pernah jadi pihak penyulut, Australia lah yang selalu jadi pemula masalahnya. Ya jelas dong, orang Indonesia kan gemah ripa lojinawi, nobarbar dan cinta perdamaian ya? Sahabat bagi-bagi, setidaknya sudah beberapa kali Australia mencari masalah dengan Indonesia. Entah tujuannya apa, tapi dari situ bisa dilihat betapa sesungguhnya negara ini tidak benar-benar menyukai kita. Apalagi Australia merupakan sekutu Amerika yang kalian pun tahu wataknya seperti apa. Bahkan meskipun saat ini hubungan kedua negara ini baik-baik saja, tapi nyatanya ada api yang masih belum padam. Hem menarik sepertinya bung? Nah, kalau sebelumnya Mimin sudah bahas alasan-alasan logis mengapa Australia berani pada Indonesia, kali ini Mimin bakal bahas beberapa kesalahan terbesar Australia pada NKRI. Tapi sebelumnya like dulu video ini, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sobat bagi-bagi, kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah ganyang Malaysia yang dilontarkan Bung Karno bukan? Seperti yang kita semua tahu, Indonesia pernah berkonfrontasi dengan negeri jiran. Hal ini dikarenakan Malaysia ingin mengoloni dua daerah yakni Sarawak dan Sabah untuk masuk ke dalam teritorialnya. Rencana ini didukung penuh oleh Inggris, namun sangat ditentang oleh Bung Karno, lantaran beliau takut pengaruh Inggris yang kuat di sana akan mengancam kedaulatan Indonesia. Berawal dari penolakan, aksi protes Indonesia pun berbuah konflik militer bos. Nah, ketika itu Indonesia tak hanya dihadapkan dengan pasukan Malaysia dan Inggris saja, tapi juga Australia. Secara logika negara ini harusnya tak punya kepentingan apapun, namun malah mendukung Malaysia dan Inggris dengan sangat aktif. Ini jadi bukti kalau Australia dari dulu memang tak pernah berpihak pada Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya! Sahabat bagi-bagi, konflik Timur-Timur mungkin jadi kesalahan terbesar Indonesia dalam hal menjaga persatuan. Meskipun begitu, dari sini kita bisa ambil satu pelajaran, tentang satu lagi bukti konkret soal ketidaksukaan Australia kepada negara kita. Nampaknya sudah bukan lagi rahasia umum kalau lepasnya Timur-Timur dari Indonesia ada campur tangan dari Australia. Tentu saja hal ini sangat menggelikan bos. Apa urusan Australia kok jadi terlibat dengan masalah ini? Seolah Timur-Timur adalah bagian dari negara mereka bukan? Sudah barang jelas ada niat terselubung di balik bantuan Australia, yang tak lain ialah eksplorasi terhadap minyak dan gas di wilayah tersebut. Minyak di Laut Timur berada di garis tengah antara Timor Leste dan Australia. Ini telah menarik perhatian Australia sejak tahun 1960-an. Lalu, setelah serangkaian upaya dilakukan, pada akhirnya Timur-Timur pun lepas dari Indonesia. Upaya keras Australia inilah yang jadi salah satu penyebab kenapa hubungan kita dan tim-tim berakhir. Namun yang menarik di sini, kehilangan satu provinsi tidak menangis, tapi bertepuk tangan. Bangsa ini tepuk tangan bukan menangis, tidak tahu apa sebenarnya yang diperebutkan di Timor Leste. Sobat sekalian, kesalahan fatal yang dilakukan Australia terhadap Indonesia selanjutnya adalah perihal penyadapan yang mereka lakukan terhadap Presiden SBY. Kejadian ini harusnya bisa membuka mata kita kalau Australia semacam punya hal tersendiri pada Indonesia. Sekarang, untuk apa menyadap kalau bukan bertujuan menghancurkan? Hal yang lucu dari peristiwa ini adalah ogahnya pihak Australia meminta maaf kepada Indonesia. Namun ya seperti biasa Indonesia masih berbaik hati saat itu, walau tindakan ini sudah sangat keterlaluan. Dan saya berpikir, wow! Sahabat bagi-bagi, meskipun sudah melakukan banyak kesalahan yang harusnya layak diganjar dengan pemutusan bilateral, Australia rupanya tak mau berhenti cari gara-gara dengan Indonesia. Yang terbaru, mereka juga terlibat aktif dalam upaya pemisahan Papua dengan Indonesia. Diam-diam mereka ternyata aktif meniup bara untuk membuat Papua segera hengkang dari kedaulatan Indonesia bos. Buktinya adalah pemerintah Ausi yang terlibat aktif dalam menyediakan forum bagi pihak-pihak terkait untuk merencanakan kemerdekaan serta sederetan hal lainnya soal itu. Kita mungkin tak pernah tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi, tujuan Australia tentang keterlibatannya soal Papua sudah sangat jelas. Ini yang harus menjadi perhatian dan patut diwaspadai. Salah salah satu provinsi lagi bisa saja lepas dari NKRI. Tentu kita semua tidak mau hal ini terjadikan. Nah sobat sekalian, yang telah berlalu memang biarkanlah berlalu. Tapi soal Papua, Indonesia harus pasang mata awas agar tak lagi kecolongan. Video ini tentu bukanlah ajang mengadu domba atau semacamnya. Meskipun Indonesia mungkin tidak dendam, tapi kita perlu berhati-hati. Sekian info kali ini, silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Wassalam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!